Intro Hey, it's me, tutis aja Ini adalah footage saat aku memakai Something Game Changer Intro Ini dia produknya Something Game Changer 3-Peptide Eye Concentrate Gel Teksturnya berupa gel berwarna coklat muda Cepat meresap, ringan, dengan hasil akirmen Gak usah khawatir kalo misalkan di ujung keramiknya tuh ada kotoran Kayaknya ada bulu makaku kayaknya yang masuk Nah ini karena bisa dilepas si ujung keramiknya itu Tinggal dicopot aja, tutup botolnya Terus tinggal kalo mau puter Nah seperti ini, ini bisa dicuci Terus di keramiknya Terus tinggal dipasang lagi Ini dia produknya Something Game Changer 3-Peptide Eye Concentrate Gel Ini packagingnya unik banget Karena adanya si keramiknya ini Ini juga bisa dibersihin ya Udah liat di video sebelumnya Dan tutupnya juga dia ada kayak Apa sih? Ujung jarumnya gitu Si Jadi dia menutup lubang si keramiknya ini Jadi ketutup rapat semuanya Ini kayak gini Nah ini claimnya Kita baca claimnya dulu Claimnya adalah Meningkatkan elastisitas kulit Mencerahkan lingkaran hitam Selama 3-4 minggu Melembabkan hingga 18 jam Dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas Dan paparan sinar biru setiap hari Sekarang kita akan bahas tentang ingredientsnya Tapi aku akan lihat catekan ya guys Yang pertama itu ada Acetyl Tetra Pipe Eh Tet C Belibet ngomongnya Acetyl Tetra Pipe Tide 5 Yang berfungsi untuk Calming, Smoothing, Hydrating, and Firmness Terus ada di Peptide 2 Yang berfungsi untuk mengurangi eye back Lalu ada Oligopeptide 5 Yang berfungsi untuk meningkatkan elastisitas kulit Lalu ada Kafein yang berfungsi untuk mengurangi eye back Ini Kafein itu bagus banget ya Karena sebelumnya Aku kalau beli eye cream Itu selalu nyari yang ada Kafeinnya Karena Kafein itu terbukti banget Untuk mengurangi eye back Lalu ada juga Aloe Vera Hyaluronic Acid Dan kedua produk ini Eh kedua produk dan kedua ingredients ini Emang bagus untuk melembabkan Lalu yang terakhir nih ada Poria Cocos Extract Yang berfungsi sebagai antioksidan Si Game Changer ini juga dia No Paraben No Fragrance Jadi ibu menyusui Ibu hamil tuh masih bisa menggunakan ini Cuma perlu diperhatikan Untuk kamu yang punya sensitivitas terhadap alkohol Karena produk ini masih mengandung alkohol Hai guys selamat pagi Kali ini aku akan pakai si Game Changer ini Untuk pertama kalinya Ini semalam udah aku taruh kulkas Terus ini kondisi muka aku Eh kondisi mataku Sebelum menggunakan si Game Changer ini Tuh perembun Oke Kita langsung aja pencet Oke kira-kira harus gini Terus di Wow Wow dingin banget Enak banget Iy asli Sumpah enak banget Enak banget ini Si kerameknya kan dingin ya Jadi enak banget Oke Wow Ini formulanya kan watery ya Jadi itu dipakai buat pijet gitu tuh enak Kalau orang waktu nyubah di tangan Kayak cepet meresak gitu krimnya Tapi setelah Ditaruh di mata dan dimasak sama si kerameknya Dia agak lama ya ngeresaknya Jadi kita juga enak Untuk menjit-mijit di area bawah matanya tuh Lebih lama Sekarang kita pakai ini nih Game Changer Selama seminggu ini tuh aku begadang terus Tidur tuh bisa jam 1 malam gitu deh Dan siangnya itu Aku coba untuk tidur tetap gak bisa Jadi walaupun aku udah coba merem Tapi gak bisa tidur Jadinya mata aku tuh sampai panas gitu loh Dan saat pakai eye cream ini Ini tuh keramek dinginnya Ngebantu banget Untuk menangin kulit Area mata aku Dan saat dipijet itu Di area mata aku tuh kayak Gerenjel-gerenjel otot Akunya tuh banyak banget Di minggu kedua Aku masih tidur di atas Jam 12 malam juga Kadang jam 1 Kadang jam 2 Tapi mataku udah gak terasa panas lagi Jadi ademnya keramik ini tuh Bener-bener nyes ke kulit mata Kantong mata aku juga udah mulai berkurang sedikit ya Walaupun sebenernya dengan begadang Pasti kantong mata kan selalu ada sih Tapi ini lumayan lah membantu Untuk mengurangi kantong mata aku Ini tuh capeknya di mata udah berkurang Jadi biasanya kalo misalkan aku ngelakuin kayak gini nih Itu kayak gerenjel-gerenjel urat yang ada di mata tuh Padahal ini kan berasa Nah sekarang tuh udah gak lagi Jadi artinya Artinya lelah di mata udah berkurang karena pijetan si keramik dinginnya Ya kalo kamu liat kantong matanya masih ada Karena di minggu ini aku masih tetep tidur itu susah banget di bawah jam 12 malam Aku selalu tidur jam 1 jam 2 Makanya kantong mata ada lagi Yap sebulan ini aku selalu tidur di atas jam 12 malam Makanya kantong mata aku tuh gak pernah ilang Dan something game changer ini ngebantu banget untuk nge-refresh area kulit mataku Jadi biar gak keliatan seperti mata yang lelah So ini adalah kesimpulan setelah aku sebelum menggunakan si game changer something Oke yang pertama Ini tuh sesuai dengan claimnya yang ada di ini Pkgnya Dia refresh and cooling Sejak pemakaian pertama itu bener-bener refresh, cooling, and moisture Jadi mata tuh langsung lembab Terus langsung dingin Mungkin karena pengaruh keramiknya juga kali ya Dan ukuran keramiknya itu enak banget Ini tuh pas di bagian ujung mata Terus enak banget buat bijet-bijet Apakah kalau misalkan ini dingin Dan waktu awal pake itu Pas minjit pake ini Itu di bagian sini tuh kayak ada Gerjel-gerjel otot mata yang tegang Itu artinya mataku lelah banget Karena emang sebulan ini aku tuh selalu tidur tengah malam kan Di atas jam 12 bisa jam 1, jam 2 Jadi besok paginya itu pasti mata keliatan lebih lelah Terus biasanya ada kantung mata Tapi menggunakan ini Itu bekerja banget Si tripet type-nya dan si cafe-innya Itu mengurangi eye bag aku Jadi walaupun selama sebulan aku selalu menggadang Tapi di minggu ketiga aku notice Eye bag aku tuh mulai mengecil Dan kalau untuk dark circle Aku gak bisa banyak komentar Karena memang walaupun aku banyak begadang Itu gak terlalu pengaruh dark circle-nya di aku Jadi aku gak ada dark circle gitu Jadi kalau begadang itu ngaruhnya di eye bag Dan emang eye bag-nya terbukti mengecil Terus walaupun sebulan begadangnya Bisa kamu liat mata aku tuh masih keliatan kayak orang yang cukup tidur Padahal emang enggak begadang mulu Jadi bener-bener mau refresh Menyegarkan mata yang lelah Area mata juga jauh lebih lembab Jadi kalau misalnya pakai makeup gini Dia tuh gak gampang cracking Jadi karena dia lembab Jadi menangkap makeup dengan baik gitu kan Terus kalau untuk kremnya yang wrinkles and fine lines Kayaknya kalau sebenarnya itu kurang banget ya guys Ngelet perubahannya Tapi kayaknya selama area mata kamu lembab Itu seharusnya akan mengurangi tampilan dari fine lines Ya gak sih? Begitu kan harusnya So ya Kayaknya aku akan terus pakai Si game changer ini Nanti aku akan update Mungkin pemakaian 2 bulan, 3 bulan Nanti aku akan update kalian, oke? So that's it review-nya kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian And see you on my next episode Bye! Sub indo by broth3rmax